Assalamualaikum Mas Bro, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, kembali ke channel Racun Motor, channel yang menyajikan tentang dunia permotoran yang berfaedah. Sebelum saya panjang lebar, saya mohon Mas Bro untuk tekan tombol subscribe, like dan lonceng. Karena apa? Karena subscribe itu gratis dan bisa bikin saya bahagia Mas Bro. Ayo tekan subscribe-nya sekarang, terima kasih udah subscribe. Nah selain itu tonton terus videonya sampai habis biar jelas, jangan di skip ya. Baik mari kita mulai Mas Bro. Suzuki akhirnya resmi merilis versi terbaru dari Suzuki Hayabusa. Suzuki Hayabusa terbaru muncul dengan tetap membawa aura desain khas Hayabusa. Yakni gambot dengan desain yang masih terkesan membulat, meski di beberapa bagiannya sedikit dipertajam dibanding pendahulunya. Meski begitu ubahan tersebut tak lantas melunturkan karakter khas dari Hayabusa yang pernah ada. Yang baru dari desain Hayabusa ini antara lain pada desain fascia yang kini punya headlamp dengan ujung yang lebih lancip. Selaras dengan desain headlamp, area air intake di kanan dan kirinya juga dipertajam dengan siluet di firing yang lebih tegas. Berubahnya desain air intake itu juga turut mengubah desain lampu sein yang juga meninggalkan kesan bulat, namun dengan tarikan-tarikan yang teagas di sudut-sudutnya. Menyempurnakan bagian depan, desain windshield juga terlihat lebih modern dengan sisi yang dibuat agak menyudut. Ubahan depan juga mengalir ke firing samping yang kini tampak dibekali kisi-kisi udara yang lebih besar, dengan frame chrome yang memanjang ke bawah. Kemudian bentuk tangkinya meski sekilas mirip, namun tampak ada perbedaan pada sudut yang menukik ke bawah di area sisi-sisinya. Desain tangki baru ini juga terlihat agak lebih landai dibanding versi pendahulunya. Beralih ke bagian guritan, kesan bulky seperti di versi lawas kini berganti dengan desain yang lebih modern dengan permainan double layer ditambah aksen yang lebih sporty. Ubahan juga menyentuh area knalfot yang kini meski dimensinya lebih besar, tapi rasanya malah terlihat lebih menyatu dengan garis bodi motor secara keseluruhan dibanding versi pendahulunya. Setuju enggak? Aura khas Hayabusa masih kental terlihat mungkin juga karena sasis yang dipakainya masih sama basisnya dengan versi pendahulunya. Hanya saja sub-tramenya sudah di-upgrade dengan bobot yang 700 gram lebih ringan. Juga shockbreaker depannya pakai KY B-UX-D daun berdiameter 43 mm. Kaliper Brembo juga disematkan untuk menjinakkan motor ini dengan cakram berukuran 320 mm, lebih besar 10 mm dibanding pendahulunya. Sekarang beralih ke bagian mesin. Suzuki Hayabusa 2021 ini pakai mesin baru yang kapasitasnya lebih besar. Kini ia menggendong mesin 4 silinder segaris berkapasitas 1.340 cm3, dengan sistem throttle electronic ride-by-wire dan mekanisme intake dan X-house yang diklaim sudah adi revisi untuk meningkatkan output dan torsinya. Bicara power-nya, mesin Hayabusa ini mampu menyemburkan power 187 dk pada 9.700 rpm dengan torsi 150 Nm pada 7.000 rpm. Pakai transmisi manual 6 percepatan top speed-nya diklaim tembus 299 km per jam. Suzuki juga melakukan upgrade pada motornya dengan memenuhi standar emisi Euro 5. Lalu ada Suzuki Intelligent Ride System, SIRS, yang tak lupa disematkan. Fitur tersebut secara garis besar mirip dengan reading mode, dengan sistem control elektronik yang berbeda termasuk power mode selektor, traction control, juga engine bracket control. Menariknya, panel instrumen Hayabusa 2021 ini masih mempertahankan tipe analog. Suzuki percaya kalau speedometer dan takometer lebih enak dibaca kalau pakai analog, apalagi saat dipakai ngebut. Tapi bukan berarti aksen digital sama sekali ya. Di antara speedometer dan takometer nyempil layak TFT digital yang bisa menampilkan berbagai indikator. Utamanya sih pasti indikator dari banyaknya reading mode itu ya. Rencananya Suzuki Hayabusa 2021 ini akan dijual di seluruh dunia, mulai dari Eropa diikuti oleh Amerika Utara dan Jepang. Bicara harga, di Eropa Suzuki Hayabusa dijual senilai 16.499 euro atau setara 278.497.059 rupiah, kur 1 euro sama dengan 16.879 rupiah. Gimana mas bro, cukup jelas penjelasan video tadi? Nah kalau puas tolong dong tekan tombol subscribe, like dan lonceng, biar saya semangat bikin video-video yang lain. Terima kasih mas bro sudah mampir ke channel saya, Keep Safety Mas Bro. Terima kasih sudah menonton!